Intro Setelah membaca dan mencermati berita dengan judul Minta tujuh tersangka kasus kerusuhan di Papua Jangan dibebaskan tanpa syarat Yang dikeluarkan oleh Paguyuban Nusantara Atau lebih tepatnya mengatasnamakan Kirukunan Paguyuban Nusantara Yang dimuat di harian Cepos Terbitan Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Maka saya sebagai seorang pastor atau gembala Yang sudah puluhan tahun hidup dan berkaji Tanah Papua Kami merasa terdorong bahkan terpanggil Untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan tersebut Tanggapan kami ini pertama-tama Bukan bertujuan untuk semakin menambah kisru suasana Atau membela kelompok tertentu dan mempersalahkan kelompok lain Tetapi terlebih karena dilatar belakangi oleh Panggilan kami sebagai seorang pastor atau gembala Dalam rentang waktu sejak kami mulai terjun dalam karya pelayanan sebagai seorang pastor Yang dimulai tahun 1996 Sampai sekarang tahun 2020 Kami telah menjadi saksi hidup Atas sejumlah kasus perselisihan Yang melibatkan sejumlah kelompok-kelompok Yang diakibatkan oleh kurang bijaksananya Para pemimpin dalam mengambil Atau menyikapi suatu persoalan Bahkan kami sendiri sebagai pastor seorang pastor paroki Beberapa kali harus ikut terlibat untuk meredakan suasana Berikut kami sampaikan tanggapan pribadi Atas pernyataan kirkunan Payuguban Nusantara Yang dimuat di harian Cepos Edisi hari Rabu 17 Juni 2020 Halaman 9 Yang pertama Sebagai seorang pemimpin Atau tokoh Entah dipilih atau diakui Suatu kelompok masyarakat Atau pagiuban Atau organisasi lainnya Hendaklah bersikap bijaksana Dalam menyampaikan sebuah pernyataan Apalagi kalau pernyataan itu Mengatasnamakan suatu kelompok Atau pagiuban tertentu Tidak bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan Dapat membawa hal yang merugikan Bukan hanya pribadi Keluarga Maupun kelompok masyarakat pagiuban Yang dipimpinnya Tapi juga dapat mengganggu Keharmonisan hidup di tanah Papua Yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik Yang kedua Melihat tokoh-tokoh yang bertandatangan Dalam surat pernyataan tersebut Yang mengatasnamakan kirkunan Pagiuban Nusantara di Provinsi Papua Maka saya mempertanyakan Kapasitas kalian Untuk membuat pernyataan Atas nama kirkunan Pagiuban Nusantara di Provinsi Papua Alasan keraguan saya Pertama Apakah kalian sudah berkoordinasi Dengan semua pagiuban Yang ada di kabupaten kota Di seluruh Provinsi Papua Sebelum mengeluarkan pernyataan Atas nama mereka Suka atau tidak suka Pernyataan kalian itu Akan berdampak dalam hidup mereka juga Saya juga mempertanyakan Kapasitas kalian Karena yang bertandatangan Dalam surat pernyataan itu Hanya segelintir orang Dari Pagiuban tertentu saja Dan tidak semua Pagiuban Yang ada di Provinsi Papua Bahkan sekalipun Itu hanya sekedar Pagiuban-Pagiuban Yang ada di kota Jayapura Dengan demikian Legalitas dari pernyataan Kalian tersebut Dipertanyakan dengan sungguh-sungguh Yang ketiga Dengan membuat diketomi Kirukunan Pagiuban Nusantara dan OAP Atau orang asli Papua Maka sadar atau tidak sadar Kalian telah membenarkan bahwa Orang asli Papua Bukan bagian dari Nusantara atau Indonesia Maka secara tidak langsung Kalian telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang keempat Saya telah berada Di Papua sejak tahun 1974 Ketika saya baru berusia Enam tahun Tahun 1996 Saya mulai bertugas Sebagai seorang petugas Pasral Paroki Di Paroki Santo Francisco Asisi Epoto Dan sampai saat ini Saya masih berkutat Dalam dunia pelayanan Pasral Parokial Tapi jujur Saya harus katakan bahwa Baru tahun 2019 Ketika terjadi Keresuhan di Jayapura Khususnya waktu ada Aksi balasan dari kelompok Yang menamakan dirinya Sebagai kelompok Nusantara Barulah saat itu saya tahu Bahwa ada kelompok Yang namanya Kirukunan Pagiuban Nusantara Kapa dibentuk Dan siapa yang bentuk Saya tidak pernah tahu dan dengar Tapi tiba-tiba Pas kekeresuhan September 2019 Nama kelompok ini terdengar Yang kelima Pepata nenek moyang Kita mengatakan Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Yang kalau saya tidak salah Peribahasa ini Memiliki makna Kita harus mengikuti Atau menghormati Adat istiadat Dimana kita hidup Maka sebagai orang-orang Yang datang merantau Dan mencari hidup di tanah Papua Sudah selayaknya Kita harus menghormati Atau menghargai Tatanan hidup Yang ada di tanah Papua Termasuk di dalamnya Kebudayaan Serta kearifan lokal Papua Contoh Salah satu kearifan lokal Yang saya petik Dari orang Papua Adalah ungkapan yang mengatakan Kau manusia Saya manusia Ungkapan ini Mau mengatakan bahwa Kita ini sama-sama manusia Maka mari kita saling menghargai Dan menghormati Tapi suka tidak suka Kita harus mengakui Bahwa jujur Bahwa terkadang Kita malah berlaku Seakan-akan Kitalah Yang harus dihormati Atau dengan kata lain Kalau saya rumuskan secara gamblang Kita harus tahu diri Dimana kita berada Dan hidup dimana Yang keenam Untuk mengerti Dan memahami Apa yang terjadi Tanah Papua ini Maka kita harus mempelajari Mengerti Serta memahami Kondisi psikologis Orang asli Papua Sejauh bergabung Dengan negara Kesatuan Republik Indonesia Sampai saat ini Karena itu Belajar sejarah Proses integrasi Yang dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat Atau Pepera Secara jujur Dan objektif Maupun belajar Budaya Belaya lokal Papua Dimana kita hidup Sangat perlu Agar kita bisa memahami Kondisi psikologis Orang asli Papua Yang sebenarnya Dan bukan hanya menggunakan Kaca mata kuda Untuk memberi penilaian Yang ketujuh Meskipun demikian Sebagai seorang pastor Saya setuju Dengan pernyataan Poin satu Yang mengatakan Mengutuk keras Segala tindakan Penyanyian Pengrusakan Dan kekerasan Seolah-olah nyawa Tidak ada artinya Dan ini Tidak dibenarkan Baik secara hukum Maupun agama Apapun sudah Pertentangan Dengan nilai-nilai Kemanusiaan Namun Persetujuan Saja ini Mesti saya jelaskan Saya setuju Dengan pernyataan ini Bila mana Pernyataan Poin satu ini Ditujukan Kepada semua Pelaku kekerasan Siapapun dia Termasuk Pelaku kekerasan Terhadap Orang-orang asli Papua Akan sangat terpuji Kalau kelompok Kerkunan Paguyuban Nusantara Juga bersatu padu Menyuarakan Ketiadilan Yang menimpa Selah-selah kita Orang asli Papua Seperti Kasus-kasus Pelanggaran HAM Yang sampai saat ini Tidak ada satupun Yang dibereskan Dan bukan Hanya mengutuk Atau bersuara keras Kalau merugikan Kelompok Kerkunan Paguyuban Nusantara Apa yang terjadi Saat ini Di tanah Papua Tidak lepas Dari apa yang Sudah terjadi Serta dialami Oleh orang-orang Asli Papua Sejak bergabung Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Atau beranikah Kerukunan Paguyuban Nusantara Bersatu padu Menyuarakan Agar dialog Papua-Jakarta Yang setara Seperti dialog Jakarta-GAM Di Aceh Bisa juga Terlaksana Yang kedelapan Mari kita hidup Rukun Damai Salim Mengasihi Serta salim Menghormati Di atas tanah ini Mari kita sadar diri Bahwa kita ada Dan berada di mana Mohon maaf Apabila Tanggapan saya ini Mungkin Kurang berkenaan Di hati Semoga Tuhan Selalu menjaga kita Semua umat Allah Yang hidup di tanah ini Tanpa memandang Suku Agama Ras Dan lain-lain Barang siapa Yang hidup Dan bekerja Di atas tanah ini Dengan jujur Maka ia akan mengalami Suatu tanda heran Yang satu Ketanda heran Yang lain Terima kasih Tertanda Pastor Paul Tumayang Tanggungi Lintin Oifem Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Terima kasih telah menonton!